Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi minggu ini mengenai gempa bumi. Jadi seperti di slide art interior sebelumnya, saya sudah katakan bahwa sebenarnya struktur dalam bumi dan gempa bumi itu adalah satu kesatuan materi. Tapi saya bagi menjadi dua slide di sini. Jadi slide-nya saya pisah antara art interior dan gempa bumi. Art interior sudah saya jelaskan, sekarang saatnya saya menjelaskan mengenai gempa bumi. Artquakes, kalau bahasa Inggrisnya artquakes. Oke, sekarang apa itu gempa bumi? Kalian sering dengar ya, kalau Indonesia sudah tidak asing lagi sama yang namanya gempa bumi kan? Sering dengar atau kalian sendiri pernah mengalami apa itu gempa bumi? Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu gempa bumi? Jadi gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Jadi gempa bumi itu biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan adanya letusan gunung api. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah itu mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Ya, tadi gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Di saat sebelumnya, saya juga sudah mengatakan bahwa gempa bumi adalah salah satu sumber alami pelombang seismik di bumi. Gempa bumi cenderung terjadi sepanjang patahan yang sudah ada sebelumnya di mana tekanan internal menyebabkan batuan kerak itu bisa pecah. Pusat gempa itu disebut juga dengan istilah hipocenter. Pusat gempa itu disebut dengan hipocenter. Hipocenter ini adalah titik di dalam bumi yang menjadi pusat gempa bumi. Jadi, titik di dalam bumi yang menjadi pusat gempa bumi itu namanya hipocenter atau hipocentrum. Jadi, ada orang yang mengatakan hipocenter atau hipocentrum itu sama saja. Ya, tadi hipocenter adalah titik di dalam bumi yang menjadi pusat gempa. Sedangkan, titik di permukaannya itu namanya epicenter atau epicentrum. Titik di permukaan bumi tepat di atas hipocenter, itu namanya epicenter. Jadi, kalau kalian sering dengar apa itu hipocenter, sering dengar epicenter, sekarang sudah tahu ya definisinya apa. Jadi, hipocenter tadi adalah titik gempa di bawah permukaan bumi. Ya, titik gempa di dalam bumi, itu namanya hipocenter. Kemudian, titik di permukaan bumi tepat di atas hipocenter, namanya epicenter. Jadi, epicenter adalah permukaan, hipocenternya di dalam bumi. Kemudian, ada teori. Untuk penganalisis gempa bumi, itu namanya elastic ribbon teori. Jadi, mekanisme gempa bumi itu dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Jika terdapat dua buah gaya yang bekerja berlawanan arah pada batuan di kulit bumi, maka batuan tersebut akan terdeformasi karena batuan mempunyai sifat elastis. Bila gaya yang bekerja dengan arah berlawanan pada batuan dan terus-menerus, lama-kelamaan, daya dukung pada batuan akan mencapai maksimum dan akan terjadi pergeseran. Akibatnya, batuan akan mengalami patahan secara tiba-tiba di sepanjang bidang sesar. Setelah itu, batuan akan kembali stabil, namun sudah mengalami perubahan bentuk atau posisi. Jadi, pada saat batuan mengalami gerakan yang tiba-tiba akibat adanya pergeseran tadi, energi stres yang tersimpan itu akan dilepas dalam bentuk getaran yang kita kenal sebagai gempa bumi. Ya, ini adalah keadaan 1 atau keadaan A. Pada gambar A kita lihat suatu lapisan yang belum terjadi perubahan bentuk biologi. Nah, ini masih pada keadaan semestinya gitu ya. Karena di dalam bumi terjadi gerakan yang terus-menerus, maka akan terdapat stres yang lama-kelamaan akan terakumulasi dan mampu merubah bentuk biologi dari lapisan batuan. Jadi, gambar A itu suatu lapisan atau suatu keadaan yang belum terjadi perubahan bentuk biologi. Jadi, masih biasa aja. Tapi, dia di sini itu ditekan dengan dua-buah gaya dengan arah yang berbeda. Ya, begini gaya A, begini gaya B. Jadi, ditekan gitu ya. Begini cat gitu, ditekan. Oke, kemudian yang gambar B. Pada gambar B, itu menunjukkan suatu keadaan atau suatu kondisi di mana lapisan batuannya telah mendapat stres, telah mendapat tekanan. Jadi, ditekan ya. Ditekan dari sini, ditekan juga dari sini. Dan di mana telah terjadi perubahan bentuk biologi. Jadi, yang pertamanya dia dalam keadaan yang lurus-lurus aja, keadaan yang semestinya. Karena terus-terus ditekan, mendapat tekanan dari arah sini dan arah sini, dia lama-lama bentuknya akan berubah. Bagian yang sebelah sini, itu mendapat stres ke atas atau mendapat tekanan ke atas. Jadi, dia menekan ke sini. Kemudian yang bagian sini, itu menekan ke arah bawah. Jadi, dia bentuknya sudah meliup. Sudah tidak selurus yang pada gambar A. Proses ini berjalan terus-menerus, sampai stres atau tekanan yang ada di daerah ini cukup besar untuk merubahnya menjadi gesekan antara daerah atas dan daerah bawah. Lama-kelamaan, karena lapisan batuannya sudah tidak mampu lagi untuk menahan tekanan atau stres tadi, maka akan terjadi suatu pergerakan atau perpindahan yang tiba-tiba, sehingga terjadilah patahan. Dan peristiwa pergerakan yang secara tiba-tiba ini, itu kita sebut bayi gempa bunga. Karena dia ditekan terus-menerus dari atas, ditekan dari bawah, sama-kelamaan, lapisan yang di sini, keadaan yang di sini, itu sudah tidak kuat lagi, sudah tidak tahan lagi. Lama-lama, dia akan patah. Nah, pergeseran tiba-tiba inilah yang dinamakan dengan gempa bunga. Ini ya, gambar C kita lihat, ini sudah menunjukkan lapisan batuan yang sudah patah, di sini ada komisi yang sudah patah. Ini ada videonya, sama ya, jadi gambar ini sama dengan gambar ini. Jadi dia pertama pada keadaan yang semestinya, kemudian di sini dikasih stres, di sini dikasih stres, dia lama-lama berubah, ya, lama-lama berubah, dan lapisan yang di sini sudah tidak kuat menahannya, dikasih tekanan terus-terusan, ini tidak kuat, kemudian dia patah. Akumulasi gaya pada satu titik energi dilepaskan secara elastis berupa gelombang. Pergerakan terjadi sepanjang diskontinitas, yaitu sesar atau kawal tadi. Jadi dia patah, jadi patahan di sini. Kemudian kita masuk ke gelombang seismik, ya, kalau kita berbicara mengenai gempa bumi, itu pasti kita akan membicarakan yang namanya gelombang seismik, karena dari gempa bumi itulah muncul yang namanya gelombang seismik tadi. Jadi tadi, gelombang seismik itu dibagi menjadi dua, gelombang body wave dan surface wave. body wave atau gelombang badan, dan surface wave, gelombang permukaan. Body wave juga dibagi menjadi dua lagi, gelombang P dan gelombang S, atau gelombang ringer dan gelombang skulir. Jadi gelombang P-nya, ini adalah gambaran partikel motion dari gelombang P. Jadi ketika kita gerakan gelombang P ke arah gerak longitudinal, maka gelombang akan merambat searah dengan arah gerak partikelnya. ya, jadi dia searah. Ini gambarannya seperti kita menarik per atau pegas. Ya, kemudian di gelombang S, itu gelombang transversal, yang memiliki gerak partikel tegak lurus terhadap arah rambatnya. Jadi arah rambatnya tegak lurus. Antara gelombang P sama gelombang S lebih cepat yang mana? Jelas gelombang P. Kenapa gelombang P? Ya tadi, karena arah partikel motion-nya itu searah dengan arah rambat gelombang. Ya, karena arahnya searah, jadi dia lebih cepat dibandingkan yang tegak lurus, yang perbubur-perbubur seperti ini. nantinya dia akan lebih rambat daripada gelombang P. Kemudian ini, surface wave. Ya, gelombang permukaan. Dia lagi juga menjadi dua, ada yang namanya gelombang relay, sama ada yang namanya gelombang long. Kalau gelombang relay itu, partikel motion-nya itu hampir sama seperti ombak laut yang bergulung. Jadi dia yang bergulung seperti ini. Ini partikel motion-nya seperti ini. Ya, sehingga gelombang relay ini menyebabkan tanahnya bergerak ellipse, yang berlawanan dengan arah gelombang. Ya, bentuknya dia seperti ombak yang bergulung. Kemudian ada yang namanya gelombang long. Gelombang long atau gelombang kinta. Ya, kalau gelombang kinta, itu partikel motion-nya dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sehingga nanti membentuk zigzag itu kurang lebih. dan perlu kalian ingat bahwa gelombang surface atau gelombang permukaan, baik gelombang long maupun gelombang relay itu adalah gelombang yang sama-sama merusak. Kenapa merusak? Ya, tadi berdasarkan gerak vertikel motion-nya. Ya, yang ini yang relay itu vertikel motion-nya dia bergulung gitu seperti ombak, sehingga sangat merusak. Kemudian, yang long juga. Jadi, dia bentuknya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri seperti ini. Itu juga gelombangnya itu merusak. Merusak di sini maksudnya, gelombangnya itu dapat menyebabkan, terjadinya perusakan yang lumayan besar gitu di permukaan. Oke. Kemudian masuk ke seismologi. Ini kurang lebih hampir sama pembahasannya dengan slide di slide sebelumnya yang art interior tadi. Jadi, seismologi itu berasal dari kata seismosomologos, itu berupa bahasa Yunani, yang artinya getaran dan ilmu pengetahuan. Begitu ya. Jadi, setelah kita mengetahui asal kata seismologi, kita dapat mendefinisikan bahwa seismologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gempa bumi dan struktur lapisan bumi. Dan seismologi ini juga merupakan percabangan dari ilmu biofisika dan juga bagian dari biofisika. Nah, jadi tadi ilmunya yang mempelajari tentang gempa bumi namanya seismologi, kemudian ada alatnya. Jadi, alat yang digunakan untuk membaca gempa bumi namanya adalah seismograf. Ya, jadi di sini saya tulis seismograf dan seismogram. Jadi, kalian harus dapat membedakan apa yang dimaksud dengan seismograf dan apa yang dimaksud dengan seismogram. Ya, jadi kalau seismograf itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur gempa atau getaran yang terjadi di permukaan bumi. Kurang lebih alatnya seperti ini. Ya, jadi di sini ada pegasnya atau ada pernya, kemudian nanti di sini ada jarum, ada pintanya di sini. Jadi, ketika ada pergerakan, pergerakan tanah di sini secara vertikal, itu nanti jarum dan tinta yang di sini itu akan, apa namanya, itu akan mencatat. Ya, itu akan mencatat pergerakannya. Entah itu pergerakannya tinggi atau pergerakannya rendah, itu nanti akan dicatat di sini. Seismograf disebut juga seismometer. Jadi, alatnya untuk mengukur gempa namanya seismograf atau seismometer. Kemudian seismograf ini nanti akan mencatat gempa dalam bentuk grafik. Nih, ini namanya adalah seismogram. Ya, jadi harus kalian pahami betul, bahwa ilmu yang mempelajari gempa adalah seismologi. Alatnya bernama seismograf atau seismometer. Kemudian seismograf itu akan mencatat getaran dalam bentuk grafik. Jadi, hasil yang dicatat oleh seismograf itu namanya seismogram. Ya. Nah, ini alat pencatat gempa bumi. Dia bentuknya seperti ini. Jadi, dia nanti di sini ada pegas, nanti ada per atau pegas. Kemudian nanti di sini ada bebannya, beban beratnya. Di sini ada jarum. Dan di jarum ini nanti ujungnya ada tinta gitu. Jadi, dia bisa mencatat grafik yang ditimbulkan akibat adanya gempa bumi. Ya. Di sini ada alatnya, ada kayak kertas tulisannya gitu ya, buat mencatat grafiknya. Itu namanya tadi seismogram. Jadi, alatnya namanya seismograf. Hasil yang dicatat itu namanya seismograf. Nih ya. Kita lihat pada gambar A, ini adalah gambar pada saat alatnya istirahat. At least. Jadi, maksudnya pada saat alatnya tidak digunakan. Atau, dengan kata lain, tidak ada gempa bumi. Jadi, pada keadaan biasa aja, gitu, aman-aman aja, nggak ada gempa bumi, itu alatnya dalam keadaan seperti ini. kalian bisa lihat garis putus-putus lurus ini adalah garis atau level yang sama, garis batas level yang sama. Dengan kata lain begini, pada gambar A, kita lihat pada keadaan yang aman-aman saja, yang tidak terjadi gempa bumi, itu garis titik-titiknya itu berada di sini. berada di bagian, kurang lebih bagian bawah dari sesmogramnya. Kemudian, pada bagian B, terjadi ini gempa bumi, yaitu, apa namanya, terjadi gempa bumi, tanahnya naik ke atas. tanahnya naik ke atas, kemudian, pernya meregang ke bawah, gitu ya, alatnya mencatat. Kemudian, gambar C, tanahnya naik ke bawah, eh, tanahnya turun ke bawah, kemudian, pernya naik ke atas, ya, dan mencatat lagi. Begitu terus-menerus, ketika terjadi gempa bumi. Ini ya, jadi alatnya begini, kurang lebih sama tadi, di sini nanti ada pegasnya, ada pegasnya, di sini ada pemberatnya, di sini ada pennya. Jadi ada jarum gitu, seperti, seperti bentuknya, seperti jarum gitu, tapi di sini ada tintanya, keful pen. Ya, ini tadi namanya sesmogram. Nah, jadi, gambaran yang akan tercatat, di sesmogram tadi, itu akan seperti ini. Ini ya, kalian bisa lihat, di sini ada waktunya, time since event, atau jaraknya, di sini ada jaraknya, dan di sini ada kecepatannya. Ya, kalian bisa lihat nih. Gelombang yang pertama kali tercatat, itu adalah gelombang P. ingat ya, ingat ya, ingat di awal, di awal saya sudah mengatakan bahwa, gelombang P itu lebih cepat dari gelombang S. Jadi, yang akan sampai duluan, atau yang akan tercatat di sesmogram, itu adalah gelombang P dulu. Kenapa? Karena, didasarkan pada gerak, partikel motionnya itu tadi. Karena partikel motionnya itu searah, jadi dia lebih cepat, dibandingkan sama gelombang S, yang geraknya itu, tidak lurus. Jadi, ketika dia tercatat oleh sesmogram, yang tercatat pertama kali, itu adalah gelombang P. Ya, lihat nih ya, ini lurus saja, karena ini belum ada apa-apa. Kemudian, dia mulai, mulai di sini ada grafik, mulai ada kenaikan, dan penurunan, garis di sini, itu bisa diinterpretasikan sebagai, gelombang P yang pertama. Kemudian, di sini gelombangnya relatif sama, relatif sama, nah, dari mulai di sini, kita lihat, lihat kan ya, di sini terlihat perbedaan. Di sini relatif sama, relatif kecil-kecil, dan, dan, gempet-dempet gitu ya, rapat-rapat, kemudian, di ujung sini, itu mulai terjadi perbedaan, mulai relatif lebih besar, ya, kelihatan ya, di sini lebih kecil, di sini lebih besar. Nah, perbedaan antara kecil dan kebesar tadi itu, itu bisa kita diinterpretasikan sebagai, gelombang S yang pertama kali sampai di situ. Jadi, first S wave, itu di sini. Kemudian, setelah itu, di sini kita bisa lihat ya, ini gelombang S-nya, masih relatif sama, ya, masih relatif, hmm, kenaikannya itu relatif sama, penurunannya juga relatif sama. tapi, setelah kita akan sampai ke gelombang surface, atau gelombang permukaan, yang pastinya gelombang permukaan ini, itu, hmm, lebih merusak ya, daripada gelombang P dan gelombang S tadi, nih, di sini, kalian sangat, bisa lihat ya, sangat, terlihat sekali perbedaannya. Jadi, kalau mulai masuk ke surface wave, itu gelombangnya udah mulai sangat merusak, itu sangat tinggi, sangat besar gelombangnya. Sehingga, grafik yang dihasilkan juga, sangat tinggi. Ya, tingginya terlihat signifikan sekali. Jadi, lihat kan, turunnya sangat signifikan, dan naiknya sangat signifikan. Jadi, bisa dilihat di sini, bagian surface wave, itu pasti lebih merusak, dibandingkan dari P dan S. Oke. Sekarang, kita lihat gambar ini. Ya, sekarang kalian lihat, di gambar A, itu adalah, stasiun dari seismografnya, itu, dekat dengan fokus, atau dekat dengan hiposenter. Ya, kemudian yang B, itu stasiun seismograf, atau stasiun pencatat gempa, itu jauh dari fokus. Lihat ya, lihat yang A, ini fokusnya di sini, kemudian seismografnya di sini. Stasiun pencatat gempanya, itu dekat dengan fokusnya. Jadi, ketika di sini terjadi gempa, ketika gempa di sini, ya, kemudian yang akan sampai duluan adalah gelombang P, kemudian disusul gelombang S, dan, akan disusul dengan gelombang surface. akan tercatat di stasiun seismograf. Begitu pula yang terjadi di gambar B. Di sini, terjadi gempa bumi, kemudian, jarak stasiunnya itu lumayan jauh, ya, jauh dari fokus gempanya, kemudian yang pertama kali akan sampai adalah, gelombang P, gelombang S, baru gelombang surface-nya. Nah, sekarang kita lihat, gambaran yang dihasilkan dari seismograf tadi. Ya, jadi dari gambar A, ketika stasiunnya itu lebih dekat dengan fokus, itu akan menghasilkan gambaran seismograf, yang dia relatif gambarannya lebih rapat. Gerti ya? Bisa dilihat ya, perbedaan ini, yang lebih dekat dengan stasiun seismograf, atau ketika fokus gempa, itu berada lebih dekat dengan stasiun pencatat gempa, hasil yang tercatat, grafiknya akan lebih rapat, dibandingkan dengan hasil yang tercatat, pada saat fokus gempa, itu jaraknya jauh dengan stasiun pencatat gempa. bisa dipahami ya? Jadi, jadi ketika jarak fokus gempa dengan stasiun pencatat gempa itu dekat, maka yang terekam akan relatif rapat. Ya, jadi timelagenya, itu akan relatif lebih singkat, dibandingkan dengan fokus gempa, yang jauh dari stasiun pencatat gempa. Ketika fokusnya itu lebih jauh, ketika jarak fokusnya itu jauh, dengan stasiun pencatat gempa-nya tadi, maka hasilnya adalah, dia lebih renggang. Di sini ya, terlihat yang lebih renggang, sehingga mengakibatkan timelagenya itu lebih lama, dibandingkan dengan yang lebih dekat tadi. Jadi nih, misalnya kita nggak tahu ya, gambar A kita nggak tahu, gambar A kita nggak tahu gambar B, tapi tiba-tiba, ayo kamu si Fulan, dikasih nih gambaran stasiun program, dan gambaran stasiun A, dia relatif lebih rapat, timelagenya lebih kecil, kemudian gambaran stasiun B, dia relatif lebih renggang, dan timelagenya lebih besar. Coba, sekarang dilihat, dari hasil seismogram yang A, dengan melihat kerapatan dan timelagenya kecil, itu sudah bisa kita pastikan, bahwa fokusnya itu dekat dengan stasiun pencatat gempa-nya. Kemudian kalau yang ini, yang bawah, kita bisa lihat, oh karena ininya tidak rapat ya, relatif terlebih renggang, kemudian sehingga timelagenya itu besar, berarti fokus gempanya itu berada jauh dari stasiun pencatat gempa. Itu ya. Semoga kalian mengerti dan memahami gambar ini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi, dari hasil di slide yang sebelumnya tadi, kita bisa menentukan lokasi sumber gempanya di mana. Gitu, ya. Nih, misalnya gini. Ini yang bawah adalah jarak dari epicenter. Epicenter tadi adalah, apa, titik permukaan yang lurus dengan hipocenter. Jadi kalau hipocenternya di sini, nih ya, nih. Lihat, pointer saya yang merah ya. Jadi ketika hipocenternya di sini, ini adalah hipocenter. Tunggu, bentar. Jadi ya. Jadi ketika di sini hipocenter, Jadi ketika di sini hipocenter, kemudian ini permukaan bumi. Permukaan bumi ya, kurang lebih ya. Pohon gitu kan, permukaan bumi. Dan ketika di sini hipocenter, maka tepat di atasnya itu adalah epicenter. Tunggu ya. Oke, dari gambar ini kita bisa lihat. Yang bagian sebelah sini, itu adalah travel time, itu adalah waktunya. Kemudian yang bawah, itu jarak dari epicenternya. Berarti jarak dari permukaan. Ya, dalam kilometer. Di sini seismogram, itu mencatat tiga gempa dari tiga kota. Tapi masih dalam satu benua. Ini kita lihat di kota Denver. Ini ya. Di kota Denver, gelombang yang tercapit pertama kali, itu pasti gelombang T. Ya, di kota Denver. Di jarak dari epicenter, kurang lebih 2000 kilo, itu terekam gempa di kota Denver. Jadi, yang pertama kali sampai, atau yang pertama kali terakam adalah gelombang P. Jadi, kalau lihat dari sini, gelombang P awalnya di sini ya. First gelombang P-nya di sini. kemudian dia naik ke atas. Ya, ini kan relatif lebih sama. Kemudian ini relatif lebih berbeda. Dan ini bisa kita interpretasikan sebagai gelombang S. Ya. Kemudian, di sini lagi terlihat nih. Wah, ini sangat berbeda dengan sebelah sini. Ya kan? berarti daerah yang atas ini bisa kita interpretasikan sebagai gelombang surface tadi. Jadi, jelas ya, di sini terlihat. Di sini gelombang P, kemudian di sini gelombang S, dan di sini sudah surface. Begitu pula dengan yang di kota St. John. Ya, kita bisa lihat. Di sini gelombang P, kemudian sampai sini sudah mulai berubah ke gelombang S, dan sampai sini sudah lebih berubah lagi ke gelombang surface. Begitu juga yang di kota 5. Ya, gelombang P pertama kali ada di sini, kemudian terus di sini sudah mulai gelombang S, dan di sini baru gelombang surface-nya. Jadi, dari tiga kota ini, dan dari travel time dari gelombang P, gelombang S, dan gelombang surface tadi, kita bisa menarik garis. Ya, di sini gelombang P pertama, ini gelombang P di kota kedua, dan ini gelombang P di kota ketiga. Ini batasnya. Kemudian, ini gelombang S di kota pertama, batas gelombang S di kota kedua, dan batas gelombang S di kota ketiga. Ya, jadi kita punya yang garis pink ini adalah furva dari T-nya, dan yang garis biru adalah furva dari S-nya. Di ketiga kota yang terjadi gempa ini. Kemudian, di sini kita lihat kota Denver. Ya, jarak dari epicenternya dalam kilometer, kurang lebih 2 ribu. Kemudian, kita lihat di kota St. John, jarak dari epicenternya kurang lebih 5 ribu. Ya, 5 ribu lebih nih. Kurang lebih 5.300. Kemudian, kita lihat juga di kota 5, itu kurang lebih di sini 9 ribu. Nah, caranya untuk menentukan lokasi dari sumber gempanya itu di mana, itu begini. Ini ya, jadi ada peta yang mencakup kota Denver, St. John, dan 5 tadi. Jadi, di Denver, kita lihat di pusat kota Denver, itu kita kita tarik sejauh 2 ribu kilometer. Tuh ya, dari sini tadi ya, dari jarak dari epicenter ini, kan kita bisa tahu nih, dari grafik ini ya, dari yang tercatat di seismogram ini, kita bisa tahu bahwa jarak dari epicenternya di kota Denver sekurang lebih 2 ribu. Jadi, dari pusat kota Denver, kita tarik dia meter sejauh, kita tarik jari-jarinya sejauh 2 ribu kilometer. Ya, kita gambar pakai jangka. Ini biasanya menentukannya kita butuh jangka di sini. Jadi, di sini pusat kota Denver-nya, kemudian kita tarik jari-jari sejauh 2 ribu kilometer. Yang jangka ya. Oke, kita dapat sekarang kota Denver. Kemudian, kota St. John. Di sini tadi kita interpretasi sekitar di sini 4 ribu, berarti di sini 5 ribu. Jadi, sekitar 5 ribu 300. Oke, di kota St. John, di titik kota St. John-nya, kita tarik sejauh jari-jari 5 ribu 300. Kemudian, kita buat pakai jangka, ya, sehingga jadi satu lingkaran. Oke, St. John selesai. Kemudian, kota 5. Begitu juga dengan kota 5. Kota 5, kurang lebih sekitar jarak dari yang di center-nya, ini 8 ribu, ini 9 ribu. Ya, berarti kita buat, ini kota 5, kita buat ke arah sini, jari-jarinya sebesar 9 ribu. Kemudian, kita buat, menggunakan jangka tadi. Nah, jadi, dari perpotongan ketiga kota inilah, kita akan mendapatkan yang namanya epicenter tadi. Itu ya. Jadi, ini kota Denver-nya, tadi, kita dapat kota Denver di sini, kemudian kota St. John di sini, dan dari kota 5-nya di sini. Jadi, perpotongan antara tiga garis yang melewati kota ini, itulah yang namanya epicenter. Karena tadi, epicenter itu merefleksikan bagian hipocenter, jadi ketika kita sudah tahu daerah epicenternya di mana, kita akan tahu daerah hipocenternya pun di mana. Ya, karena tadi, epicenter adalah refleksi dari hipocenter di bawah permukaan bumi. kemudian menentukan skala gempa. Intensitas gempa bumi itu diekspresikan dalam skala 1 sampai 12 yang dikenal sebagai skala modified merkali intensity scale, di mana intensitas tersebut diukur dari jenis kerusakannya. Ya, misalnya pada bangunan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah magnitude, yaitu dari gempa bumi adalah mengukur jumlah energi yang dilepaskan dan diekspresikan dalam skala Richter, magnitude scale. Oke, kita ke intensity scale. Jadi, pada tahun 1902, ada yang seseorang yang bernama Giuseppe Mercalli. Ya, kemudian dari Pak Merkali ini lah, kita punya skala yang namanya modified Merkali intensity scale. Jadi, skala ini dibuat berdasarkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di permukaan. Jadi, dari banyaknya kerusakan, dari banyaknya hancuran-hancuran yang menunang. Kemudian, ada yang namanya magnitude scale. Magnitude scale itu yang biasanya kita dengar skala Richter, skala Richter. Richter Magnitude. Itu pada tahun 1935, ada seseorang yang bernama Charles Richter dari Cardifornia Institute of Technology yang merekam, menggunakan rekaman seismik untuk menghitung dengan skala Magnitude ini. Ini ya, di sini kalian bisa lihat, di bagian yang sini, ini menurut BMKG, ini adalah MMI atau Modified Merkali Intensity yang tadi. Di dasarkan, pembagiannya di dasarkan berdasarkan kerusakan-kerusakan atau hancuran bangunan di permukaan. Jadi, satu MMI itu getarannya tidak dirasakan, kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Kemudian, skalanya 2 MMI itu dirasakan oleh beberapa orang benda-benda yang ringan dan digantung itu bergoyang-goyang. Kemudian, yang getaran skala 3 MMI itu getarannya dirasakan nyata dalam rumah. Rasa getaran seakan-akan ada truk yang hewat. Terus, sampai yang paling tinggi adalah skala 12 MMI yaitu hancur sama sekali gelombang tampak pada permukaan tanah pemandangan menjadi gelat benda-benda terlempar ke udara. Kemudian, di sebelah sini kita bisa lihat skala intensitas gempa bingi menurut BMKG. Jadi, kalau yang pertama itu warnanya putih tidak dapat dirasakan skala MMI itu 1-2. Yang kedua warna hijau tidak dirasakan yang dirasakan dari orang banyak tapi tidak menimbulkan kerusakan cuman bendanya berkelung-goyang kacanya bergetar itu masuk ke skala MMI 3-5. Kemudian gitu seterusnya sampai akhirnya warna merah kerusakannya sangat berat. Sebagian besar dini bangunan permanen robo, struktur bangunan kerusakan berat rata-rata api pun bisa melengkuh. ini berdasarkan sumbernya dari US Geological Survey USGS di sini lihat ya kalau 2 skala Richter itu dia minor berarti dia biasanya terdeteksi oleh beberapa alat saja. Kemudian sampai ke 4 skala Richter dia dirasakan felt by most dia bisa dirasakan oleh kebanyakan orang kemudian menghasilkan kerusakan yang masih belum terlihat kerusakan-kerusakan kemudian skala 5 skala 6 skala 7 atau 8 atau lebih tinggi dari skala 8 itu berarti masuk deskripsinya itu sudah termasuk yang sangat hebat yang sangat besar kemudian itu menghasilkan atau menyebabkan kerusakan-kerusakan yang sangat besar dan kerusakan total di semua permukaan bangunan dan lain-lain di sini kita bisa lihat earthquake destruction jadi kerusakan-kerusakan dari gempa bumi ini 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 gempa bumi di Alaska tahun 1964 ini salah satu gedung yang teroboh gitu gedung yang sangat rusak di Alaska kemudian ini beberapa kerusakan yang dihasilkan oleh adanya atau yang ditimbulkan oleh adanya gempa bumi bangunan-bangunan roboh kemudian di sini ada kebakaran dan ini kerusakan-kerusakan yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh gempa bumi di objek-objek manusia gitu ya di objek-objek buatan manusia jadi di jalan raya kemudian di jembatan ini rumah rusak hancur gitu ya roboh dan lain-lain nih kemudian kita dengar ada yang namanya likuifaksi jadi kalau kalian pernah dengar likuifaksi likuifaksi itu sangat ini ya sangat terkenal sangat booming pada saat gempa di palu jadi gempa di palu kemarin kan nah itu disertai dengan adanya fenomena likuifaksi nah likuifaksi itu apa sih ini dia nih contohnya di Cici Earthquake Taiwan tahun 1999 kurang lebih 7,3 skala rektra ya itu mengakibatkan adanya likuifaksi sehingga bangunannya ambas ke bawah ya ini juga likuifaksi tadi ya di tempat bumi Taiwan tahun 1997 nah jadi ini adalah gambaran likuifaksi jadi likuifaksi itu bisa disebut juga pencairan tanah atau biasanya disebut dengan pengguguran tanah ya jadi merupakan fenomena dimana tanah menjadi jenuh sehingga kehilangan kekakuan serta kekuatan karena adanya tegangan misalnya adanya gempa bumi atau perubahan lain secara mendadak yang menyebabkan sepat tanah yang padat itu berubah menjadi cair jadi pertamanya sebelum terjadi gempa bumi ya ini butir-butir sedimannya kemudian disini ada apa namanya pori-pori air kemudian pada saat terjadi gempa bumi dia saling berikatan dia saling berikatan 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 ya kemudian nanti setelah terjadi gempa bumi tanahnya itu nanti akan jadi jenuh kemudian kehilangan kekakuannya karena ada gempa bumi dan perubahan lainnya secara mendadak tadi sehingga tanahnya yang padat itu berubah menjadi cairan pencairan tanah atau pembuburan tanah ya karena tanahnya berubah menjadi cairan maka yang paling berisiko adalah tempat yang memiliki tipe tanah yang berpasir jadi tipe-tipe tanah yang ini ya batuan sedimen tadi ya kenapa? karena cenderung memiliki pori atau rongga jadi hilangnya struktur tanah akibat kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk memindahkan pegangan geser inilah yang disebut sebagai pencairan atau pembuburan atau lipufaksi ini contoh-contohnya ini juga beberapa contohnya nah ini saya putarkan sedikit video ini video lipufaksi di Jepang jadi diawali dengan adanya gempa bumi dulu ya jadi karena adanya gempa bumi kemudian nanti dalam malam akan dimantul disini tepat jadi dia ada gempa bumi dulu disini gempa bumi jadi tanahnya bergeser kan gempa disini kemudian nanti lama-lama akan mengakibatkan tanahnya tadi jenuh gitu ya karena kehilangan kekakuan tadi jadi tanah yang padat akan berubah menjadi cairan masih terjadi terjadi gempa bumi dengan pergeseran tanah nah ini mediumnya ini dia mulai terlihat tanda-tanda likuifaksi disini kemudian oke ya nanti bisa kalian ini videonya kurang lebih berapa menit oke selanjutnya ini adalah gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia dari berapa Maret tadi 2001 sampai sampai tahun sampai beberapa tahun ke depan ini bisa lihat ini adalah negara-negara yang rawan gempa bumi atau yang sering terjadi gempa bumi ini salah satunya adalah Indonesia Indonesia yang terlihat jelas dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa ini juga ada beberapa di Sulawesi kemudian ini adalah beberapa bahaya-bahaya yang berhubungan dengan adanya gempa bumi jadi karena adanya gempa bumi kemudian akan timbul bahaya-bahaya ini akan timbul bencana-bencana ini ya salah satunya adalah gerakan tanah jadi gerakan tanah ini adalah getaran atau buncangan tanah yang dapat menyebabkan bangunan bergetar kemudian api atau kebakaran kebakaran adalah masalah yang sangat serius setelah gempa bumi karena adanya pipa gas dan air yang rusak kemudian kabel-kabel dari tiang-tiang listrik jatuh itu akan mengakibatkan adanya kebakaran kemudian selanjutnya bahaya-bahaya atau bencana-bencana yang ditimbulkan dengan adanya gempa bumi itu ada namanya tanah longsor atau landslide jadi tanah longsor itu bisa dipicu oleh buncangan tanah jadi ketika tanah atau sedimen yang jenuh air berubah dari padatan menjadi cair akibat adanya guncangan gempa bumi jadi tanahnya longsor kemudian selain itu juga tadi ya ada yang namanya special type of ground failure caused by earthquakes is liquefaction jadi ya liquefaksi karena tanahnya tadi jenuh air kemudian ini adanya permanent displacement dari tanah-tanah di permukaan kemudian bencana apa lagi yang biasa ditimbulkan karena adanya gempa bumi biasanya setelah gempa bumi yang ditakutkan adalah adanya tsunami buat daerah-daerah di pasir-sir pantai gitu ya ketika adanya gempa setelah adanya gempa bumi itu maka akan timbul peringatan oleh BMKG misalnya gempa ini menimbulkan tsunami atau gempa ini tidak menimbulkan tsunami jadi tsunami itu apa sih tsunami itu berasal dari bahasa Jepang su pelabuhan dan nami adalah gelombang jadi secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba perubahan permukaan laut ini itu bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut lutusan gunung api bawah laut longsor bawah laut atau hantaman meteor di bawah laut gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah tenaga yang dikandung dalam gelombang tsunami adalah tetap tetapi fungsi ketinggian dan kelajuannya tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya hantaman gelombang tsunami itu bisa masuk hingga puluhan kilometer dari bibir pantai kerusakan dan korban jiwa yang terjadi selama tsunami bisa diakibatkan karena hantaman air ataupun material yang terbawa oleh aliran gelombang tsunami ini contoh masing-masing ini penganggian di depan oke kemudian ini adalah peta dari distribusi kumpah bumi dunia ini seperti yang video tadi ya yang sudah kalian lihat tadi disini kita lihat disini Indonesia ya Indonesia juga mayoritas provinsinya itu disini terjadi genpa bumi oh iya yang saya lupa untuk diakakan kalian bahwa genpa bumi itu tidak menimbulkan korban jiwa yang menimbulkan korban jiwa adalah dampak dari genpa buminya jadi karena adanya genpa bumi bangunannya roboh kemudian bangunannya menimpa orang-orang menikah manusia baru manusianya tewas kemudian dari genpa bumi kemudian terjadi likuifaksi kan sehingga menyebabkan bencana-bencana lain buat manusia itu sendiri tanah longsor kebakaran dan lain-lain oke sekian terima kasih pembahasan mengenai genpa bumi kemudian dilanjutkan juga dengan tugas silahkan buat resum lengkap mengenai materi genpa bumi resumnya juga ditulis tangan kemudian nanti di upload di google classroom dengan di di kelas biologi fisik di tugas resum genpa bumi jadi nanti di google classroom saya siapkan dua tempat untuk kalian upload yang pertama ada tugas resum struktur dalam bumi dan tugas resum genpa bumi tugasnya semua paling lambat itu hari Rabu 29 April jam 3 sore oke sekian kuliahnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh